Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidatulailim nah teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat baik dan dimanapun kalian berada dalam lindungan awas banahu wa ta'ala untuk yang lagi sakit aku udah akan semoga cepat sembuh dianggap penyakitnya oleh awas yang lagi kesusahan semoga dimudahkan urusannya oleh awas banahu wa ta'ala amin amin ya robel alamin syaratifitas ku lagi ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik videoku ini semoga setelah kamu nonton bisa mengambil manfaat untuk isi videoku untuk yang baik bisa diambil untuk yang jelek dibuang aja ya namanya juga manusia tak ada yang sempurna nah untuk mengawali aktivitasku ini ini tuh di jam setengah sepuluan ya setelah pulang sekolah aku baru menjemur baju untuk cucinya ini tuh sudah aku cuci sebelum berangkat sekolah tapi belum sempet gitu ya buat menjemur jadi setelah pulang sekolah baru aku jumur baju nah alhamdulillah ngomong-ngomong untuk cuacanya ini tuh cerah banget ya habis tahun baru alhamdulillah untuk cuaca kembali normal lagi yang gak gerimis-gerimis gitu nah jadi untuk pakaian ku ini alhamdulillah sorenya sudah kering semua untuk di daerah kalian cuacanya apa masih hujan atau sudah cerah bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar oh ya teman-teman yang lagi ada di video aku ini jangan lupa untuk sempatkan komentar kalian ya insya Allah kalau aku ada waktu senggang aku akan kunjungi balik ke channel kalian bagi yang punya channel kalaupun gak punya channel tetap sempatkan komentar kalian ya karena komentar kalian yang positif bisa membangkitkan semangat aku buat upload video terbaru nah aku ucapin banyak terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah setia hadir di video aku entah kalian komen gak komen masya Allah aku tuh seneng banget ya dengan dukungan kalian semua semoga aku bisa lebih baik lagi untuk buat konten-konten selanjutnya dan semoga kalian juga gak bosan ya untuk yang ngikutin aktivitasku yang tiap hari di rumah ya teman-teman aku tuh belum bisa mengajak kalian belanja-belanja ataupun jalan-jalan soalnya emang ini aku ya gak tau keluar emang aku ini ibu rumah tangga tulen ya selalu nguper di rumah nah lanjut ke videonya ya teman-teman ini tuh aku di siang hari ya kembali lagi di rumah bapak ya sebenarnya pagi aku juga sudah sempatkan ya seperti biasa masakin bapak tapi aku cuma masakin nasi goreng jadi untuk siang hari ini aku baru memasakin nasi sekalian lauknya ya untuk masakan kali ini menunya dadakan ya habis masak langsung dimakan untuk menunya ini tuh menu yang hemat tapi alhamdulillah nikmat gitu ya pasti makan langsung ini tuh ada terong ya bapak habis dapat dari pasar gitu ya jadi langsung aja aku masak untuk masak terong kali ini gak aku kupas dulu ya teman-teman soalnya kebanyakan dari teman-teman masak terong ini gak dikupas dulu ya langsung digoreng serta kulitnya jadi aku mau ngikut gitu ya soalnya untuk aku kan juga lagi cepet-cepetan biar cepet gak ribet gitu ya langsung digoreng aja nah untuk terong ini sendiri mau aku goreng gini aja ya langsung aku kasihin sambal sambalnya dikasih terasi gak pakai kacang tanah soalnya untuk orang kan beda-beda ya ada yang suka terong di sambal kacang ada yang suka terong di sambal terasi oh ya nih ngomong-ngomong teman-teman lagi masak apa nih untuk pagi, siang, atau sore lagi masak apa menu hari ini bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar kalau aku untuk akhir-akhir ini males masak ya teman-teman masaknya yang simple-simple aja gak pakai sayur tapi alhamdulillah makannya pada enak-enak gitu ya teman-teman masya Allah dinikmati dinikmati aja ya apa yang ada nah untuk di tahun baru ini juga masih seperti biasa ya untuk menunya terus untuk tahun baru juga gak ada jalan-jalan tapi alhamdulillah gitu ya teman-teman masih bisa makan tiap hari dan bisa menikmati itu sudah nikmat yang luar biasa ya teman-teman dengan kesehatan kita bisa menikmati apa yang ada nah ya teman-teman untuk di daerahku ini ini tuh lagi peceklik ya teman-teman soalnya untuk yang panen ini bisa dihitung karena kebanyakan yang ditanam ini tuh pada padi ya untuk berembang yang panen berembang untuk akhir-akhir ini juga harganya turun gitu ya untuk yang panen awal ini masih mending agak mahal tapi untuk yang sekarang ini lagi turun nah disini setelah gorengan terong aku sudah matang semua ya semua sudah aku gering lanjut nih aku mau bikin bahan buat sambal untuk sambalnya aku kasih terasi gitu ya nah disini seperti biasa kalau aku nyambel jangan kaget cabainya banyak banget padahal ini tuh aku masak menu siang ya tapi untuk banyak juga seperti biasa gak dikurangi nah ngomong-ngomong sambal ini aku jadi ingat ya untuk harga cabai masya Allah sekarang lagi naik lagi ya teman-teman untuk di daerahku ini khususnya bapak ini ya kalau jual satu onnya untuk cabai hijau ini seharga 5 ribu kalau cabai rawit ini satu onnya seharga 7 ribu untuk di daerah kalian harga cabai apalagi naik atau seperti biasa gak naik gak turun bisa kalian tulis ya di kolom mentar biar yang lain pada tau nah disini nah disini alhamdulillah untuk gorengan bahan sambal aku sudah mateng ya jadi langsung aja untuk aku angkat nah lanjut ke menu selanjutnya ya ini tuh menu desa banget untuk di rumah aku ini gak pernah ketinggalan ya untuk ikan asin kalau makan gak ada ikan asinnya kayak agak kurang gitu ya nah alhamdulillah untuk menu simple aku sudah mateng aja ya ini tinggal menghaluskan sambal dan inilah menu aku ya ini tuh menu dadakan di siang hari hemat dan nikmat nah dilanjut untuk sore herinya ya teman-teman disini aku tuh masak ya lumayan besar gitu ya buat berkatan buat acara hall bahayai desa aku nah disini tuh aku lagi membumbui ayam ya teman-teman untuk bumbu ayam aku tuh ulik tuh ya gak aku kasihin bumbu instan soalnya gak terbiasa ya untuk masak apapun ini tuh dikasih bumbu instan nah untuk mengawali masakan aku tuh mau mengolah ikan dulu ya sehabis aku rebus matang sama bumbu tak lupa digoreng ya teman-teman nanti habis digoreng tak lupa dikasihin bumbu oh ya ini teman-teman sambil kalian ngikutin aku lagi masak gak seperti biasanya ya soalnya untuk masakan ini emang agak besar gitu ya bisa dibilang jadi aku mau sekalian sapa-sapa dulu ke kalian semua halo teman-teman semua perkenalkan nama aku laily aku ibu tiga anak desa tepatnya di kota bejonegoro bila kalian berkenan tolong bantu aku ya buat ngembangin channel setirian aku ini dengan cara like komen subscribe dan share dan aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah like komen subscribe dan share semoga kebaikan kalian semua dilipat gendakan oleh awal dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan nah disini untuk aku masaknya dibantuin sama bule aku ya teman-teman yang disebelah rumah bapak gitu nah disini juga aku masaknya pakai tungku ya biar cepat matang gitu ya soalnya untuk untuk kompor yang di rumah bapak ini tuh yang bisa nyala cuma satu ya jadi kurang cepat gitu ya kalau buat masak jadi untuk masaknya dienakin pakai tungku aja teman-teman soalnya ini tuh ya orang desa ya kalau masak agak besaran pakai tungku kalau masak nah disini tuh untuk berasnya dikukus dulu ya teman-teman kalau di daerahku ini tuh namanya diru ya teman-teman soalnya untuk masak yang agak banyak kan biar merata ya untuk kematangannya terus untuk teksturnya biar enggak terlalu lembek enggak terlalu lemes gitu ya biar perot jadi untuk masaknya pakai metode diru nah untuk ditunggu sebelahnya ini tuh lagi dibuat boleh aku buat menggoreng kopi ya terus untuk kompor ini mau aku buat masak mie dulu ya nanti mau dikuluk gitu ya dicampur sama mie telur sama kulbe sama bahan sopan gitu ya teman-teman nah disini juga tak lupa ya aku lagi menyiapin lagi motong-motong kacang panjang ini untuk kacang panjangnya juga mau ditumis dikulup gitu ya buat nasi berkatanya ya nih teman-teman jangan lupa ya untuk selalu hadir di tiap video aku ya insya Allah aku akan upload routine ya teman-teman mau usahain tiap hari upload routine di jam 5 sore itu kalau gak molar ya teman-teman soalnya untuk aku biasanya yang agak suha ini tuh pas ngedubbingnya ya teman-teman soal kalau aku ambil video pagi atau siang nanti sorenya baru di up jadi jadi untuk aku ini emang belum bisa mastiin beneran ya untuk aku uploadnya ini tuh tiap jam berapa aku tuh belum mastiin tapi niatnya mau upload jam 5 jadi jangan lupa untuk diramekannya teman-teman untuk videoku untuk rutinitas untuk rutinitas nya emang seperti biasa ya selalu diulang semoga kalian gak bosan dan bisa menjadi inspirasi kalian untuk lebih semangat lagi buat beberes rumah karena jujur nih teman-teman ya kalau tanpa aku tanpa kalian semua tanpa dukungan kalian semua aku tuh gak bakalan semangat terus gak bakalan sampai di titik ini ya teman-teman masyarakat aku tuh mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada kalian semua yang selalu hadir aku tuh gak bisa belas apa-apa cuma aku bisa mendoakan kalian semua ya teman-teman semoga di tahun baru ini tepatnya 2023 kita bisa menjadi lebih baik ya teman-teman untuk apa yang kita cita-citakan yang kita inginkan bisa segera terujud dengan izin Allah amin amin ya robal alamin nah disini itu untuk beli aku lagi ngeru beresnya tadi ya teman-teman jadi aku ganti ini untuk menggoreng kopinya nah Alhamdulillah nih untuk semua menu sudah mantan semuanya jadi untuk kali ini tinggal dirajik-rajik aja ya dipersiapkan dan dibungkus teman-teman teman-teman mungkin sampai disini dulu ya untuk videoku hari ini terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir mohon maaf ya kalau ada salah kata dari aku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya